Wali Kota Palopo Dr. Randes Muhammad Judas Amir M.H. meresmikan res area di Rumah Sakit Umum Daerah Saberi Gading, Kota Palopo, Jumat 1 Juli 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Palopo didampingi PLT Sekretaris Daerah Kota Palopo Haryanto, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo Taufik, Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo Rustam Lalong, Kasdim 1403 Palopo, serta dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Saberi Gading, Palopo. Rumah Sakit Seri Gading Palopo yang mewakili seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kota ini, kita resmikan dengan baik, mudah-mudahan menjadi salah satu penyebab. Palopo ini menjadi kota, insya Allah besok saya akan resmikan menjadi, Palopo ini menjadi kota wisata kesehatan. Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Palopo mengatakan bahwa dengan waktu yang sama, dirinya meresmikan seluruh res area rumah sakit yang ada di kota Palopo, seperti puskesmas dan dua rumah sakit pemerintah dan beberapa rumah sakit swasta yang ada di kota Palopo. Alhamdulillah pagi ini, saya sebagai Wali Kota Palopo, secara resmi, meresmikan res area seluruh fasilitas kesehatan yang ada di kota Palopo, yaitu puskesmas, dua rumah sakit pemerintah, beberapa rumah sakit swasta, Bintang Laut, rumah sakit Siti Madiang, rumah sakit Ad Medika, rumah sakit Negabuana. Untuk mewakili seluruh rumah sakit itu, di tempat inilah rumah sakit Sorgadim, Kota Palopo, kita secara simbolis meresmikan suma itu pada pagi hari ini. Dan insya Allah besok, satu kaligus ini, mendesmi yang hari ini adalah merupakan pengajikan terakhir bagi saya sebagai Wali Kota Palopo. Untuk akan menyatakan besok di bulan tahun, Kota Palopo, Palopo ini sebagai kota wisata kesehatan. Sekali lagi insya Allah, saya akan meresmikan dalam acara upacara bulan tahun, Kota Palopo, tanggal 2 Juli yang ke-20, nanti akan saya resmikan Palopo sebagai kota wisata kesehatan. Untuk diketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sawiri Gading menjadi perwakilan peresmian res area oleh seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Kota Palopo, ungkap Judas. Judas Amir juga menambahkan bahwa ini merupakan pengecekan terakhir bagi dirinya sebagai Wali Kota. Dan akan diumumkan tepatnya di upacara hari ulang tahun Kota Palopo, yang ke-20, bahwa Kota Palopo merupakan kota wisata kesehatan, tepatnya tanggal 2 Juli 2022. Dari Rumah Sakit Sawiri Gading, Kota Palopo, reporter Surya TV, Ayong Darman, penggabarkan.